Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan template PowerPoint secara gratis untuk presentasi teman-teman semua. Untuk mendownload template ini, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 6 digit, tandai dengan bunyi seperti ini. Jika ada bunyi seperti itu, maka otomatis untuk passwordnya akan muncul pada bagian videonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya. Oke, pada slide ini saya menggunakan font Monsterat. Jika teman-teman belum mempunyai fontnya, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu di website penyedia font secara gratis. Kemudian di sini, untuk templatenya dominan berwarna hitam dan biru. Juga terdapat beberapa gambar pada tiap slide-nya, kecuali untuk slide 5, 6, dan 7. Jika teman-teman ingin merubah gambar yang ada dalam slide-nya, di sini yang harus teman-teman lakukan adalah ungroup terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman tinggal ubah gambarnya sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menghapus garis yang ada pada tiap slide-nya, di sini teman-teman bisa membuka menu view, kemudian pilih slide master. Lalu, di sini teman-teman bisa menghapus line yang ada pada tiap slide-nya. Oke, tinggal dihapus. Kalau sudah dihapus, di sini tinggal pilih close master view. Pada slide ini, saya menggunakan full morph transisi. Jika di PowerPoint teman-teman belum ada menu atau belum ada transisi morph, teman-teman bisa upgrade terlebih dahulu ke PowerPoint 2019 atau di atasnya. Kalau sudah, nanti morph transisi bakal tersedia secara otomatis. Oke, selanjutnya. Di sini pastikan terlebih dahulu kita menggunakan morph transisi untuk semua slide-nya. Kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita belum edit. Jadi, perpindahannya masih sedikit kasar. Pertama, kita akan kopikan terlebih dahulu bagian yang ada pada slide kedua untuk identitas dan juga untuk fotonya. Di sini kita akan kopikan. Kemudian kita paste ke slide 1 seperti ini. Nah, di sini untuk identitas dan juga foto, dia ada di layer paling atas yang ada pada slide 1. Nah, untuk identitas, di sini kita akan tempatkan pada bagian belakang layarnya. Tinggal klik kanan, kemudian teman-teman pilih send to back. Jika sudah, kita akan tempatkan di luar lembar kerja terlebih dahulu seperti ini. Jadi, lakukan juga hal yang sama untuk foto dari, lakukan juga hal yang sama untuk bagian yang ini. Kita klik kanan, kemudian pilih send to back. Kemudian tinggal geser. Agar berada di luar lembar kerja seperti ini. Oke, jadi untuk identitas dan juga foto, dia ada di bagian bawah untuk layarnya ya. Jadi, di bawah layer gambar bangunan dan juga judul presentasinya. Selanjutnya, di sini kita akan kopikan untuk judul presentasi dan juga gambar bangunannya. Kita akan kopikan ke slide kedua. Seperti ini. Nah, untuk presentasi atau untuk judul presentasi, kita akan tempatkan kembali di luar lembar kerja seperti ini. Lakukan juga hal yang sama untuk gambar bangunannya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan kopikan kembali untuk bagian yang ada pada slide kedua. Nah, di sini kita akan kopikan untuk gambar atau foto dan juga identitasnya. Di sini kita akan kopikan ke slide ketiga. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan letakkan untuk fotonya di luar lembar kerja seperti ini. Juga untuk identitas kita lakukan hal yang sama. Seperti ini. Atau teman-teman bisa kopikan gambar yang ada pada slide satu yang ini. Identitas, juga gambar agar posisinya tidak berubah ya. Sebetulnya ini tidak mempengaruhi apapun, hanya untuk mempermudah prosesnya saja. Seperti ini. Kemudian untuk gambar ini, kita akan kembali kopikan dan letakkan di slide kedua. Letakkan di slide kedua. Kemudian kita akan ubah terlebih dahulu agar layernya menjadi di paling belakang. Pilih send to back. Kemudian teman-teman kembali letakkan di luar lembar kerja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba apakah berjalan sesuai dengan apa yang kita mau untuk map transisinya. Untuk slide pertama. Oke, kemudian slide ketiga. Oke, jadi sudah jalan ya teman-teman. Oke, jadi cukup mudah ya teman-teman. Disini teman-teman tinggal lakukan hal yang sama untuk slide-slide berikutnya. Oke, teman-teman cukup cekin untuk video kali ini. Semoga video dan juga template-nya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, juga share, agar saya selalu bersemangat untuk membuat template-template menariknya untuk presentasi kita semua. Sampai jumpa.